Al-Fatihah Kekuasaan Kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui malaikat penjaga gunung Ini Mendengar tawaran itu Ya kalaulah Nabi itu Adalah sosok pribadi yang dipenuhi Dengan kemarahan, kebencian Dendam, kesumat Baper gitu ya Oh udahlah, sikat aja Mereka telah menghinakan Beliau, mereka telah melempari Beliau, menolak dakwah beliau Ada alasan Dan Allah menyilakan, kalau mau ya Malaikat akan Melakukan apa yang diminta oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam Tapi Nabi tidak Tidak mengambil Tawaran tersebut Nah ini etika namanya Sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, bukan berarti kita Harus melakukannya dan memilihnya Misalnya Di dalam Al-Quran boleh Memukul istri Boleh enggak? Boleh setelah proses Nasihat dan Pisah ranjang Tapi jangan artikan Saya harus memukul istri Ya Karena Nabi tidak pernah Mengambil opsi yang ketiga itu Yaitu memukul istri Walaupun itu boleh Kadang-kadang sebagian orang itu Nah kan boleh katanya Dia gunakan itu Rukhsah syariah itu untuk Memuaskan Nafsunya sebenarnya Ya Nabi mengatakan Pukullah Anak-anak kalian Jika tidak mau sholat Di usia 10 tahun Walaupun demikian Nabi tidak pernah Memukul anak Para jemaah yang dimuliakan Allah Ya Nah Jadi tidak semua Hal-hal yang dibolehkan Oleh Allah Dipersilahkan oleh Allah Lalu kita Maju Melakukannya Enggak Itu sekedar dibolehkan saja Ada dispensasi Untuk melakukannya Namun Bukan berarti Kita harus melakukannya Sampai jumpa